Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi Irja Nailal Ulya selamat pagi, saya ucapkan dari Kabupaten Garut tepatnya saya sekarang berada di depan stasiun Garut yang lama yang merupakan saat ini tuh bangunan bersejarah yang merupakan stasiun Garut pada dahulunya seperti itu tapi sekarang karena sudah direaktifasi setelah 40 tahun tidak ada kereta api yang lewat akhirnya stasiunnya berubah menjadi ke stasiun yang baru tetapi kerennya disini bangunan lamanya masih dipertahankan kali ini saya akan naik kereta jarak jauh atau jarak menengah pertama yang berangkat dari stasiun Garut yaitu KA Cikurai yang merupakan kereta api baru dan baru berjalan beberapa hari ini yang memiliki relasi dari Garut menuju ke stasiun Pasar Senen Bepe bagaimana keseruannya? mari ikutin perjalanan saya di stasiun Garut ini ada masjid keren banget gede seperti itu dan disini merupakan bangunan stasiun Garut yang lama nah disebelah sana merupakan bangunan stasiun Garut yang baru saya sekarang berada di sebelah timur stasiun Garut jadi inilah suasana di stasiun Garut pada hari ini jadi KA lokal Garut Cibatuan sudah berangkat yang tersedia di jalur 2 adalah KA Cikurai yang melayani relasi Garut menuju ke Pasar Senen ini pagi hari di Garut ya dingin banget seger saya udah lama banget gak merasakan rasa-rasa atau sensasi seger seperti ini ya dan semalam tuh hujan deres banget dan ternyata view di stasiun Garut ini itu keren banget ya dikelilingi gunung atau bukit seperti itu asli saya excited banget sih naik kereta api dari stasiun Garut ini karena merupakan pengalaman pertama kalinya saya lewat jalur ini gitu oke let's go bisa dilihat sendiri kan temen-temen betapa tingginya antusiasme warga untuk naik kereta api lagi disini kelihatannya kalau penumpang-penumpang yang antri itu tadi itu antri untuk tiket KA lokal tapi sayang banget nih temen-temen kalau menurut saya tuh keberangkatan kereta api dari stasiun Garut terutama KA lokal itu jamnya kurang cocok ya karena semuanya tuh pada pagi hari dan sampai kesini tuh ada yang salah satunya sore dan bahkan ada yang hampir tengah malam seperti itu semoga untuk KA lokal bisa nambah lagi deh disini nah temen-temen bangunan stasiun Garut ini terdiri dari dua lantai lantai pertama dan lantai kedua baik di lantai pertama maupun lantai kedua itu ada ruang tunggunya model stasiun Garut ini cukup keren kalau menurut saya ditambah dengan desainnya itu yang unik dan menjulang tinggi bangunannya seperti itu saya amis banget dengan antusiasme warga naik kereta api disini oke karena ini sudah diperbolehkan masuk ke dalam kereta gaspol yuk nah seperti inilah suasana stasiun Garut dari atas desainnya cukup unik stasiunnya menjulang tinggi nah temen-temen ini merupakan lokomotif dinas KA Cikurai pada hari ini yaitu CC206-1306 atau CC206-Dipoindo SMC Semarang Poncol saya sangat gembira jadi mari kita coba tren baru Cikurai dari Garut di Pasar Senen Station ini bangunan stasiun Garut yang lama apabila tampilan dari dalam masih otentik banget ya bangunan-bangunan khas Belanda dulu dan masih dipertahankan nih keren nih jadi harga tiketnya untuk full trip ini tergolong murah banget dari Garut menuju ke Pasar Senen itu totalnya Rp45.000 saja tiketnya tapi kalau menurut saya perjalanannya cukup lama ya berangkat dari sini tuh pukul 7 pagi tapi sampai stasiun Pasar Senen itu sekitar pukul setengah 2 siang kayak gitu dan bakal mengalah banyak banget nih dengan beberapa kereta api ini bakal menjadi perjalanan yang seru sih untuk rangkaian kereta api Cikurai itu membawa 7 kereta ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit tetapi kalau menurut saya aneh banget ya susunan rangkaiannya ini karena rangkaian kereta makan pembangkitnya itu berada di paling ujung biasanya apabila kita naik kereta api itu rangkaian kereta makan pembangkit berada di tengah-tengah rangkaiannya saya excited banget udah berapa kali ya saya bilang saya excited seneng banget for the first time nyobain pengalaman naik kereta di jalur Garut ini dan langsung mencoba kereta jarak jauh atau jarak menengah pertama yang lewat sini KA Cikurai yang melayani relasi dari Garut menuju ke Pasar Senen PP dan ini KA baru bahkan itu bisa dibilang baru diresmikan beberapa hari yang lalu kayak gitu sekitar semingguan sih dan rangkaian yang digunakan disini itu merupakan K3 konfigurasi dua-dua berhadapan dan ini merupakan rangkaian milik kemanbook dulunya yang livernya warna biru seperti itu oke teman-teman saya akan duduk di Ekonomi 1 yang ini nih dan disini langsung ada kode seperti biasa E45 E merupakan train makreta api jadi KA Cikurai ini bisa sampai kecepatan 100 km per jam 40 merupakan berat maksimal 40 ton dan 5 merupakan jenis bogi atau roda menggunakan jenis bogi K5 saya berkesempatan mencoba K3 014 33 jadi Ekonomi yang mulai berdinas pada tahun 2014 Dipo JAKK Jakarta Kota selamat datang di kereta api Cikurai yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun pasar senin oke saya akan duduk disini nih di kursi ujung jadi saya udah lama banget ya gak naik kereta dengan rangkaian K3 atau Ekonomi milik Kemenhub ini ini Ekonomi si dua-dua berhadapan kursi tegak tapi legroomnya masih lega dan saya sukanya disini adalah tempat untuk menaruh barang atau botol kalau meja kecilnya ini lebar jadi bisa muat banyak barang disini naik kereta Cikurai ini menurut saya salah satu pengalaman yang luar biasa ya karena memang jalur Garut ini sudah 40 tahun tidak aktif dan sekarang baru aktif lagi tepatnya di minggu lalu ditambah lagi kereta Cikurai ini adalah kereta baru juga dan tadi waktu diberangkatkan dari stasiun Garut itu banyak banget orang-orang yang mengabadikan momen keberangkatan ternyata teman-teman di kereta Cikurai itu juga ada tarif khusus dan kalau saya bilang itu tarif khususnya itu murah banget sih jadi tarif khususnya itu ada dari Garut menuju ke Bandung dan Bandung menuju ke Purwakarta jadi di rute itu apabila teman-teman beli dua jam sebelum keberangkatan dan belinya bisa di aplikasi kayak sesuatu di loket itu cukup 15 ribu dari Garut menuju ke Bandung itu selisihnya seribu doang sama kalau kal 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 berdempet depetan seat 32 berhadapan hadapan 14 ribu ini seatnya dua-dua agak lega 15 ribu teman-teman apabila kita naik kereta api Cikurai ini kita bakal mendapatkan pemandangan yang keren banget nih jadi apabila dari Garut menuju ke Pasar Senin dari peta Cibatu sampai ke Stasiun Nagre itu berada di sebelah kanan arah kereta berjalan tetapi lepas dari pada larang sampai ke Stasiun Purwakarta itu pemandangan bagusnya atau indahnya berada di sebelah kiri arah kereta berjalan jadi saya bakal mendapatkan dua itu ini aja lepas dari Stasiun Garut aja disugi pemandangan yang luar biasa banget asli Masya Allah keren banget asli selamat menikmati 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 yaitu selamat menikmati harganya selamat menikmati 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 Tandanya di depan itu masih ada kereta yang akan lewat di stasiun Ciganea Kemungkinan besar adalah kereta api Serayu dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Purwokerto Oke teman-teman ini perjalanan saya naik kereta api Cikurai Berhenti luar biasa di stasiun Ciganea untuk mengantri masuk ke jalur single track Jadi jalur double tracknya itu dari stasiun Cigadongdong sampai ke stasiun Pleret Dan dari stasiun Pleret sampai stasiun Sukatani itu single track Dan double track lagi dari stasiun Sukatani sampai ke stasiun Ciganea ini Dan ini masih menunggu kereta api Serayu untuk lewat di stasiun Ciganea baru kita bisa berangkat lagi Terima kasih telah menonton! Perjalanan saya naik kereta api Cikurai sudah sampai di stasiun Purwokerto Dan apabila teman-teman berhenti di stasiun Purwokerto ya Jadi di sebelah sini itu ada kuburan kereta seperti di stasiun Cikaum dan stasiun Pasir Bungur Jadi di sini bukan hanya kuburan kereta ya tetapi ada KRL seperti itu Ini sudah yang tua-tua, sudah istilahnya tidak layak jalan dan tidak layak untuk operasi Akhirnya dikumpulkan di sini seperti itu Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di kereta makan Di kereta api Cikurai Seperti yang sudah saya jelaskan Jadi letak kereta makannya ini tepat di belakang lokomotif Apabila dari arah Garut menuju ke arah Jakarta Sayang banget ya, harusnya itu kereta makan itu letaknya itu berada di tengah-tengah rangkaian kereta api Jadi biar bisa atau mudah diakses oleh semua penumpang Ini apabila kita duduk di Ekonomi 7 Itu kayak effortnya setengah mampus ya harus ke kereta makan gitu Harus jalan panjang banget, udah lapar Eh ternyata habis ya, kasian banget lah ya Ini for the first time saya tahu ada menu ini Namanya nasi telur kulit crispy sambal kore Harganya Rp25.000 Kalau dilihat-dilihat dari foto wadahnya Itu kayak teringat nasi ayam geprek di Divri 3 kemarin Kayak ini bakal enak sih Dari baunya aja kayak udah semerba banget ya So, mari kita buka ya Oke Jadi disini ada nasinya Terus ada kulit crispy-nya Goreng ya Ada telur goreng Dan ada sambelnya Ini sambelnya kelihatannya menarik banget sih Harganya kayak gini Rp25.000 teman-teman Jadi kalau menurut saya cukup worth it ya Rp25.000 Ditambah seperti biasa Ditambah dengan cappuccino Biar kalau bahasa cehnya Jep kuping adbe bunga ya Karena hari ini saya belum minum kopi Jadi rasanya agak pening kayak gitu Kita coba rasa Jino watet apa aja si itik Ini bukan si itik sih Lebih ke kulit sih Kalau si itik kan daging ya Gak tau lah bahasa cehnya apa Gapal juga Susah bahasa ceh Pakai bahasa Jawa ya Ya, saya ini awalnya dewe Ini Rp mangan kulit kita Rasanya kayak gini Ini kulit badedahar Sayangnya ini nasinya udah dingin ya Ini kalau diangetin Itu bakal lebih mantep lagi Kalau menurut saya Selamat siang pelanggan yang kami hormati Kenceng banget Kami pemerintahkan sesat lagi Kereta api Cikurai Akan tiba di stasiun Cikampeng Kita coba ya seperti apa Sambungnya Karena saya pecinta pedas Harus coba sambungnya terbiaya Dan tetap berada di tempat duduk Dan pastikan kereta berhenti dengan sempurna Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Ucapkan Terima kasih atas perjalanan Dan menggunakan jasa layanan kereta api Selamat jalanan Sampai berjumpa lagi Pada perjalanan berikutnya Menurut saya pribadi sih Tipe-tipe sambal yang saya suka ya Pedas di lidah Agak berminyak Jadi feelnya itu dapet gitu Tapi sayangnya ini Kulitnya agak alat gitu ya Karena udah dingin Ini kalau masih crispy Masih anget I think Unglau bli sih Luar biasa Worth it juga 25 ribu Di kereta api Cikurai Kereta api baru Dapet makanan seperti ini Untuk penilaian pribadi Untuk rasa 8 per 10 sih Kayak gitu Ini lumayan sih Sekarang tuh Sudah sampai di stasiun Cikampe Jadi kita sudah bertemu dengan Jalur teramai Bisa dibilang teramai Di Pulau Jawa Teramai dengan kereta barang Teramai dengan kereta Jarak jauh Kereta penumpang Di stasiun Cikampe ini Apabila dari Jakarta Itu jalurnya berpecah Berbelok ke kanan itu Menuju ke Bandung Apabila berbelok ke kiri Itu menuju ke Cirebon Karena ini masih di kereta makan Lanjut makan Oke teman-teman Sudah selesai makan Dan kereta makan Yang digunakan Kereta Cikurai ini Itu Gabung dengan pembangkit ya Jadinya ini merupakan Kereta makan pembangkit Tetapi kerennya Walaupun ini ada pembangkitnya Tetapi suara jenset Itu tidak masuk Ke dalam area makannya Sini Jadi keren banget sih Tetapi sayangnya Untuk Bogi Saat kereta berjalan Itu berisiknya Minta ampun Dan goyang-goyangannya Kerasa banget Apalagi berjalan Di vessel kayak gini nih Itu kayak Suaranya agak berisik Tapi untuk jensetnya Perendamnya itu Unglau blis Jadi ada beberapa info nih Yang pengen saya share Pengalaman saya Naik kereta Picepurai Pada hari ini Yang pertama Pengalaman yang menarik banget Karena pertama kalinya nih Saya naik kereta api Jarak jauh Maupun jarak menengah Dari stasiun Garut Dan poin kedua Ternyata penumpang Atau peminat kereta Cikurai ini Itu rame banget Karena kenapa teman-teman Ternyata di kereta Cikurai ini Itu terdapat tarif khusus Dari Garut menuju ke Bandung Bandung menuju ke Purwakarta Seperti itu Dan harganya juga murah Rp15.000 Untuk full trip Itu Rp45.000 Itu worth it banget Dari Garut menuju ke Jakarta Poin ketiga Keretanya ini Dingin Adem kayak gitu ya Selama perjalanan Tetapi Bogi atau peredamnya Itu kalau menurut saya kurang ya Di Ekonomi 1 ini Jadi Agak mentul-mentul Atau goyang-goyang gitu Saat melewati wesel Dan cukup berisik juga Seperti itu Poin selanjutnya adalah Kereta makan Itu terletak di Belakang lokomotif Harusnya sih kalau menurut saya Berada di tengah-tengah rangkain kereta ya Biar enak diakses oleh semua penumpang Dan Kereta makannya itu Termasuk kereta pembangkit juga Jadi menggunakan KMP Tetapi suara Pembangkit atau gensetnya Itu keda banget Itu keren sih Poin selanjutnya adalah Tadi saya mencoba menu baru Yang pertama kali saya coba Ya Worth it banget sih Kalau menurut saya Dan saya cukup puas sih Naik kereta api Cikurai kali ini Ini ada pengumuman Bahwa kereta Cikurai Bakal segera tiba di stasiun Jati Negara Nah ya kan Jati Negara Jati Negara Jati Negara Jati Negara Jati Negara Selamat siang pelanggan yang kami hormat ini Kami permasukan saat ini Perjalanan kereta api Cikurai Belah tiba di tujuan akhir Stasiun Pasar Senen Alhamdulillah teman-teman Sudah tiba di tujuan akhir Yaitu di stasiun Pasar Senen Jadi saatnya kita turun Dari kereta api Cikurai Ini keren banget ya For the first time Naik kereta api dari stasiun Garut Dan langsung mencoba Kereta jarak jauh Atau menengahnya Oke terima kasih Jadi teman-teman apabila naik kereta ini Itu worth it banget Harganya cuma 45 ribu Dari Garut sampai Jakarta Sejauh itu disuguhi dengan Pemandangan yang luar biasa Unglau bliss ya kan menurut saya Oke terima kasih telah mengikuti Perjalanan saya Telah menonton video saya Jangan lupa like, komen, share Dan tentunya subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax